Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Amun Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman dan terpercaya Langsung aja guys, cek di topupgamestore.id linknya di deskripsi Jadi bebas biaya admin atau biaya tambahan Untuk Mobile Legends, ada metode ID, metode login dan metode via GIF Nah, untuk metode ID, gue kasih tau nih cara top upnya Kalian klik aja nih untuk menu Mobile Legends, kemudian pilih nominal diamond yang ingin kalian top up Ada WDP juga, weekly diamond pas murah banget Pilih nominal diamond yang ingin kalian top up, kemudian isi ID dan server kalian Kemudian pilih metode pembayaran Ada metode pembayaran via pulsa juga Nah, untuk kode promo, ketik Gaper TGS Nah, setelah itu selesaikan pembayaran dan prosesnya cepet banget Jadi buruan langsung aja guys, top up di topupgamestore.id linknya di deskripsi Halo semua selamat tangan di celka pemain Dan kali ini gue bakal bahas guys untuk gameplaynya Cecilien Nah, ini adalah hero yang rame banget yang pake di honor dan di glory Karena emang hero ini kan waktu patch note kemarin dia kena buff Dan dia kena buff karena item magic banyak yang di adjust Kayak ada yang diturunin starchnya, ada yang di buff Jadi untuk hero yang ngandalin kayak COD Ya itu kan kena impactnya dan Cecilien termasuk Jadi untuk secara damage, kita paham banget Cecilien ini perlu ningkatin stacknya Karena untuk kalkulasi damage skill satunya Cecilien Itu tergantung dari seberapa banyak mana atau bar biru yang dia punya Semakin banyak bar biru atau mananya dia Damage untuk kalkulasi skill satunya akan sakit Gimana cara biar mananya banyak Dia, eh, Yudora maju Oke, skill satu, ah dia flicker Gimana caranya biar ini mananya banyak Yaitu dengan ngumpulin stacknya Gimana cara ngumpulin stacknya Kalian gunain skill satunya, skill duanya, dan ultimate-nya Oke, nah untuk tips di awal game guys Kalian jangan pake skill satunya sampai fase terakhir Kan ada lima fase tuh Nah, cukup sampai dua fase aja Jangan sampai fase terakhir Dan penggunaan skill dua yang harus pas juga ke musuh Agar bisa, ya, crawl gitu Kayak narik musuhnya ke tengah Dan itu CC untuk tim kita juga Lumayan buat kalau narik musuh Dan kalau kena dua orang, tiga orang Itu bisa ngebantu banget untuk teamfight tim kalian Jadi, apa yang harus Cecilien lakukan? Bener, kumpulin stack dulu Jadi, kalau emang di early game Kayak di game ini Kita bisa langsung war Dan minimal ngepoke Cicil musuh gas Tapi, inget Kalau Cecil ini Dia itu perlu banget ngumpulin stacknya dulu Dan gimana cara ngumpulin cepet stacknya Ya jelas, kalian tampol aja nih Semua jungle monster Dengan skill satu kalian Gunain ultimate, jangan pelit-pelit Gunain ultimate-nya untuk minion jungle monster Atau mungkin, ya, turtle Kalian gunain ke musuh juga Bisa banget Karena setiap ultimate yang kena Akan nambahin stack per satu Untuk setiap ultimate yang kena Dan skill dua yang kena Skill satu yang kena Itu akan nambahin stacknya Cecil Semakin cepat stack kalian terkumpul Semakin sakit Dan semakin cepat Damage kalian akan Ya, tinggi gitu Untuk Perhitungan waktu di early game-nya Karena patokan Untuk user Cecilian Bisa cepat Atau tidak Join war Atau bisa cepat Atau tidak Memberikan damage yang sakit ke musuh Itu tergantung dari Pengkumpulan Atau mungkin kita Kayak ngambil stacknya itu Berapa cepat Dalam per menitnya Contoh Kita harus punya patokan guys Kalau main Cecilian itu Contoh misalnya gini Kalau bisa Menit tiga itu Darus 80 stack Atau menit empat Harus seratus Kalau enggak Nyampe Atau Menit empat Tidak seratus Nah artinya Ada yang salah dengan Pattern farming kalian Atau Pas kalian ngumpulin stacknya Harus ada patokan nih Nanti kalian ulang lagi nih Mungkin di game ini Kalian ngumpulin Seratus stack Dalam menit empat Nah next game Kalian ngumpulin Seratus stack Cuman menit tiga Nah itu keren banget Artinya kalian Well farming banget Ya penggunaan ultimatenya Enggak pelit Kemudian penggunaan Skill dua Skill satunya on point Kalau Kalian Udah bisa cepat Ngumpulin stacknya Gua jamin Kalian Menit Menit sembilan Menit delapan Udah bisa ngambil Kill yang banyak Atau bahkan bisa legendary Dengan cepat Tanpa perlu Nunggu late game Intinya Baru mid game Baru Mau muncul Lord Kalian udah Stacknya tinggi Damage sekali Tampol ke musuhnya Juga sakit Otomatis Musuh belum siap Membuat Atau bikin item Athena shield Atau item magic yang lain Buat nahan Damagenya si Cecilion Atau bahkan Pas mereka udah bikin Ya Cecil tetep sakit Karena Dia ini Damagenya itu Makin dia dibawa ke late game Makin sakit nih hero Dan Dia juga punya Divine Glaive Yang dimana itu Buat tujuannya Untuk ke burst Item defense musuh Yang tinggi Jadi ya secara Langsung Kalau Cecil udah Terkumpul Stacknya ini Hero tuh Hero late game Magic paling sakit Dan yang sakit banget Dan gak ada yang bisa Nahan Ya walaupun Udah dibawa Item defense Atau udah Ngumpulin item defense Itu Yu Zhong High loss Hero-hero tebel Kena tampol Cecil di early game Itu wah Gila gak kuat Mereka nahan damage Jadi keliatan ya Di momen ini Kita udah Ngumpulin 6 kill Belum mati Kemudian juga Stack kita juga Terkumpul dengan baik Artinya Tampol high loss Begini tuh Kayak enak banget Tampol high loss Di tampol Untuk kuda Kuda slow itu Kita tampol Ini kita ultimate dulu Ada high loss Eh ada high loss Ada si Yu Zhong Yu Zhongnya dia pasti ke kiri Gue masih bisa skill 1 Buset Nah Legendary 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 guys Belum Enhance lord Dan Belum Late game Patokan late game tuh kan Biasa orang itu Liat lord enhance Atau Liat item musuh Udah full apa enggak Jadi liat Late game tuh disitu Nah Nih orang Belum late game Kenapa? Karena itemnya aja Belum jadi Masih OTW lah Musuh pun belum ada yang jadi Itemnya Tapi kita udah bisa dapetin Legendary Kemudian Nampol high loss Nampol Yu Zhong Juga udah kayak enak banget Itu karena apa? Selain faktor item Faktor Ngumpulin stack Dan skillnya yang kena Jadi kalo kalian tampol begini Kenain skill 2 nya Abis itu musuhnya kena Oh gila itu Yudora loh Yudora sih mungkin Mage ya Kalo irateable Begini nih Nih Kena skill 2 Skill 1 lagi Skill 1 lagi Kita tampol Yu Zhong nya Eits mereng Gak bisa balik ah Gak bisa guys Balik 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 Jadi inget juga guys Kalo untuk Cecilien ini Emang hero yang Kalo bisa dapet buff Ya Terutama ini nih Itu enak banget Soalnya makin gila lagi dia Penggunaan skill 1 nya Bisa sampe fase keempat Atau fase kelima bahkan Cuman kalo mau lebih liar lagi tuh Untuk mana regen nya Kalian harus pake emblem common Dan pake buku Itu biar lebih liar lagi Spam skill 1 nya ya Itu cuman opsional ya Kalo mau pake buku silahkan Kalo gak mau pake gak apa-apa Cuman untuk emblem Aku tetep saranin emblem common Karena biar ada mana regen yang tinggi Biar nanti dia lebih Enak buat nge spam skill nya Kalo spam skill nya enak Udahlah nih Hiro Bakal Tampol-tampol musuh Sena jidat cuy Kayak gini Wih Ngeblink dia Mati dong Nice Aku udah Habis mana Tapi Untung ada purple buff Jadinya regen mana nya cepet Dan hemat juga Untuk penggunaan skill 1 Jadi kalo emang bisa gas Gas guys Kalo gak bisa Ya mundur Cuman gila itu Eudora Kena ultimate Dikit skill 1 Mati Ini kalo kita bisa End kita paksa Jaminian nya udah habis Ya funny nya telat dateng cuy Udah balik 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 guys Balik guys Musuh nya hidup Musuh hidup Tampol lagi minion Tampol lagi Coba Udah ada 2 cuy Yuzong sama ini guys Oke Yang penting main aman aja dulu Ini ada Yuzong ya Balik 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 Utsuh Sekis 1 Oke nice Moskop Ini orang Linca banget Kayak cumi asin Susah banget deh Nampolin dia Linca kanan kiri Kanan kiri Tapi emang kalo udah kena Cecil sekali tampol tuh Moskop WON pun gak bakal Guna weh Mau pake WON Salah Harus Ross Gold Emang kalo mau nahan dia Dan Ross Gold pun Kalo ada di late game Juga gak kuat juga nih Rosy Udah bikin Glowing WON Divine Glyph Nampol siapa aja sih Udah pasti setengah darah ilang Jadi kurang lebih Kayak gitu guys Untuk gameplaynya Cecilion Yang terbaru Jangan lupa guys Untuk di like Di share Comment Dan di subscribe channel Kepermain Dan see you guys On the next video Sampai jumpa di video selamat menikmati